Makanya orang-orang yang kena penyakit hati sekalipun dia sehat tubuhnya, ya jenius otaknya, tapi kena penyakit hati. Dia kena penyakit iri, ya iri kan iri hati. Saya belum pernah dengar iri akal, iri pikiran, atau iri mata, iri kaki, iri tangan, nggak ada. Yang ada iri hati. Ya dengki misalnya, ria, itu penyakit hati semua. Makanya orang dengki, orang hasud, orang hasad itu, itu pasti hidupnya nggak tenang. Ya, orang berilmu, tapi dia kena penyakit hati, iri kepada orang berilmu yang lain, itu nggak tenang hidupnya. Dia kan orang kaya, tapi dia penyakit. Kaya terhadap dirinya sendiri, ya, dan dia dengki dengan kekayaan orang lain, itu nggak akan tenang. Dia terus pikir bagaimana melampaui orang itu, bagaimana supaya dia celaka, dan sebagainya itu yang sangat berbahaya. Maka untuk menenangkan diri itu, amalan-amalannya tidak ada yang lain, kecuali meningkatkan ibadah, meningkatkan amal-amal.